Intro Kembali lagi dengan channel youtube casaudio yang seperti biasa yang selalu membahas tentang audio system dan beberapa kali juga kita pernah bahas bagaimana cara menginstalasi prosesor karena di jaman sekarang ini, di jaman yang memang kekinian semua orang butuh pemasangan audio yang praktis yang simple, barangnya tidak butuh yang besar-besar tapi hasilnya tetap bisa bagus nah sedikit saya mau jelasin disini prosesor ini adalah prosesor yang sering kita pasang yaitu dari Venom 4.6 MK2 pemasangannya tentunya sama di beberapa tempat juga dilakukan pemasangan prosesor tersebut namun kali ini akan saya terangkan bagaimana cara pemasangan yang baik dan benar karena dengan pemasangan yang standar baik tentunya akan mempermudah pada saat kita tuning tujuannya agar suaranya lebih maksimal disini saya akan mencoba berusaha menjelaskan biar para penghobi yang khususnya masih pemula atau coba-coba kadang ada yang beli produknya aja bisa coba mengikuti tips dari kami ini nah langkah pertama langkah pertama kita jelasin dulu ini prosesornya langsung saja saya buka ya lalu ada beberapa pengkabelan oke ini adalah pengkabelannya nanti saya mau jelaskan juga pertama-tama saya jelaskan disini ada soket bagian power supply dan meliputi kabel speakernya ya dan disini ada tambahan kabel lagi untuk bagian power supplynya juga nah satu lagi ini adalah output bagian channel yang 5 dan 6 nya yang terakhir ini adalah kabel data kita bahas dari kabel data ini jadi kabel data ini kita gunakan pada saat kita setting untuk dicolok ke prosesor nah berikutnya ini adalah kabel strum yang mana kita harus pasang sebetulnya dua warna ya ada warna hitam dan merah yaitu warna merah ini kita bisa pasangkan ke baterai langsung 12 volt bahkan disini ada keterangannya nah warna hitam ini adalah grounding jadi syarat utama untuk prosesornya bisa hidup kabel ini tentunya harus dipasang dengan baik serta ditambahkan fuse pada bagian baterai agar lebih aman lagi nah selanjutnya kita mau bahas kabel yang lebih banyak ini dia nih di dalam kabel yang pinnya lebih besar ini kita coba jelasin disini yang pertama ini adalah satu ikat paling pinggir ya ini adalah merupakan kabel input atau disebutnya high input dimana head unit tersebut tidak memiliki line out RCA jadi kita menggunakan kabel speaker langsung dengan cara dipotong lalu dikoneksikan ke sini minimal kita gunakan dua channel input masuk ke high input tapi bisa juga keempat speaker kita potong masuk ke channel depan dan belakangnya oke ini adalah bagian input yang kedua adalah channel bagian output yaitu disini kita akan gunakan channel 1 dan 2 untuk mendrive tweeter depan karena main aktif ya berikutnya adalah channel 3 dan 4 kita akan balik untuk mendrive speaker bagian tengah atau pintu belakang selanjutnya disini adalah kabel speaker juga yaitu channel 5 dan 6 nah kebetulan channel 5 dan 6 ini memiliki watt yang lebih besar yaitu sekitar 100 watt x 2 channel maka kita akan gunakan untuk mendrive mid-bass bagian depannya tujuannya adalah agar speaker mid-bass bagian depan bekerja lebih maksimal lagi nah ini adalah tip dari kami yang mungkin beberapa orang tidak pernah lakukan yaitu kita gunakan channel yang wattnya lebih kecil kita gunakan untuk tweeter dan speaker belakang lalu yang wattnya lebih besar akan kita gunakan untuk mendrive mid-bass bagian depannya lalu ada satu kelompok kabel lagi disini ada warna kuning ini adalah baterai langsung lalu ada ground lalu satu lagi ada remote tune on ya disini ada keterangannya semua satu kabel lagi ini adalah remote output jadi kalau menggunakan subwoofer aktif atau power bisa langsung dikoneksikan untuk mendrive bagian powernya atau tune onnya jadi ada dua kabel supply yang kita mau pasang yang satu adalah merah dan hitam dan yang disini kita koneksikan juga ada kuning dan merah nah di dalam prosesor ini kalau kita tidak gunakan kabel ini sebetulnya bisa tetapi kalau menginginkan beban yang wattnya lebih besar sebaiknya ini dipasang karena agar cukup daya yang dipergunakan agar lebih jelas lagi karena biasanya di dalam mobil itu tidak fokus keambil semua satu persatu saya akan coba terangkan lewat skema disini ya saya mau gambar langkah-langkah yang akan dilakukan gambar yang saya buat ini coba saya mau jelasin ya tadi kita terangin bagaimana kabel-kabel itu dipotong dan dikonek ya jadi gambarannya kita mau coba bantu agar yang mau coba-coba sendiri bisa lihat ke grafik ini jadi sekarang kita bicara ke head unit dimana kabel speaker ini biasanya memiliki dua kabel karena ini ada channel 1, 2, 3, dan 4 ya itu biasanya setiap satu channel berarti ada dua kabel speaker yaitu min dan plus nah ini saya gambarinya begini boleh menggunakan dua input anggap ini kita tidak gunakan nah hanya dua input nanti di dalam prosesor itu ada setting inputnya bisa dibikin select 4 input atau 2 input nah pembahasan itu nanti kita pada saat tuning akan kami jelaskan nah disini dari head unit setelah dipotong kabel speaker asli ini lalu kita setelah kita potong kabel speaker ini yang ke original speaker kita masukkan ke DSP ini ya tadi kita jelasin nah setelah itu kita bahas ke bagian output jadi bagian output itu channel 1 dan 2 disini 1 dan 2 kita akan gunakan untuk mendrive twitternya bagian depan lalu channel 3 dan 4 ini akan kita balik seperti yang tadi saya jelaskan kita gunakan untuk mendrive speaker belakang nah 1, 2, 3, dan 4 ini adalah wattnya kurang lebih 60 watt kita gunakan untuk twitter dan speaker belakang nah kenapa kita channel 5 dan 6 kita gunakan untuk midbus depan tujuannya adalah agar midbus depan itu bekerja lebih maksimal lagi nah kurang lebih seperti itu karena di channel yang ini memiliki kurang lebih 100 watt oke jadi tujuannya agar maksimal ini kurang lebih ya nanti kalau kalau salah di koreksi gak masalah tapi saya bilang kurang lebih 100 watt yang ini kurang lebih 60 watt nah lalu disini ada 2 RCA yaitu channel 7 dan 8 ya 7 dan 8 berbentuk RCA kami gunakan langsung dicolok ke speaker aktif atau subwoofer bawah bangku ini adalah subwoofer jadi kalau gambarnya terlalu bagus maklum ya ya jadi gambar ini adalah skema yang akan kita kerjakan terutama buat pemula kalau instalator sudah pasti bisa ya sombong amat tapi kalau buat pemula bisa melihat kurang lebih skema yang kita buat ini nah di dalam kita melakukan pemasangan prosesor ada hal yang paling penting yang sebetulnya harus lebih diperhatikan selain instalasi dan jalur kabelnya harus benar titik beratnya adalah bagaimana tuning dengan baik nah disini poin yang paling utama sebetulnya jadi sebagus apapun produk tersebut kalau kita tidak lakukan dengan tuning yang benar serta pemasangannya juga hasilnya tidak akan enak saya sering sekali menemukan beberapa kasus yaitu habis pasang audio sudah pasang prosesor juga tetapi hasilnya tidak maksimal dan kita coba bantu tuning agar lebih baik lagi nah untuk mengetahui bagaimana tuning yang baik tentunya harus didukung dengan kemampuan atau jam terbang yang cukup karena akan banyak mengalami masalah-masalah pada saat kita tuning contohnya sudah di EQ kanan kiri tiba-tiba begitu dibunyikan bareng grafiknya melintir dan pasti kalau melintir didengar juga tidak enak nanti kita akan ajak pada saat pemasangannya sudah selesai karena masih dikerjakan kita akan coba kasih lihat satu persatu cuttingannya ada di titik berapa dan beberapa poin mungkin akan kita bahas bagaimana cara mencari titik frekuensi yang ideal pada setiap speaker tentunya tidak mungkin kita bahas semua tapi tunggu saja di video nanti waktu tuning kita akan kasih contoh bagaimana mencari atau menentukan titik frekuensi pada bagian twitternya dulu mungkin akan kita bahas seperti itu oke guys jadi untuk pemasangan prosesor kali ini setelah kita jelasin bagaimana cara pemasangannya bahkan instalasinya tadi sudah kami perlihatkan nah untuk melihat video lebih jelas karena durasinya panjang nanti akan kita bahas bagaimana tuning yang baik dan mencari titik potong yang baik mungkin akan dimulai dari bagian twitter jadi untuk part 1 saya cut sampai disini dulu ya buat kalian yang masih penasaran tunggu aja dan tentunya terima kasih banyak buat yang selalu mendukung channel youtube kami karena dengan anda mendukung kami lebih semangat lagi untuk memberikan tutorial-tutorial yang lainnya oke ikuti terus channel youtube casaudio jangan bosen dengan cara komen like subscribe dan tombol loncengnya oke akhir kata ikuti terus di video selanjutnya guys sub indo by broth3rmax